Pandemi COVID-19 tak menyurutkan semangat ibu-ibu di lereng Gunung Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah untuk tetap kreatif dan inovatif. Untuk menambah penghasilan, mereka bertani sayur dengan sistem polybag. Uniknya, polybag yang digunakan merupakan bekas kemasan minyak goreng. Dan berikut keliputannya untuk Anda. Beginilah aktivitas para ibu rumah tangga di desa Urut Sewu, Jabatan Ampel, Boyolali. Selama masa pandemi COVID-19, praktis penghasilan hidup keluarga pun menjadi berkurang. Namun kondisi terpuruk akibat pandemi COVID-19 ternyata tak menyurutkan semangat ibu-ibu di lereng Gunung Merbabu ini untuk lebih kreatif dan inovatif mencari tambahan penghasilan. Mereka pun akhirnya bertani sayur di dalam polybag. Salah seorang warga yang menjadi pencetus ide bertani sayur polybag, Astri Arianti menceritakan awalnya bertani sayur di dalam polybag hanya dikerjakan beberapa ibu rumah tangga. Lama kelamaan, akhirnya hampir seluruh ibu-ibu di desa Urut Sewu kini ikut menanam sayur dengan sistem polybag. Anega jenis sayuran pun ditanam, antara lain terong, cabai, singkong, sawi, bayam, kangkung, dan lainnya. Uniknya lagi, polybag yang digunakan tidak hanya memakai jenis polybag standar. Polybag yang digunakan juga berasal dari daur ulang, bekas bungkus minyak goreng, atau kemasan plastik lainnya. Lokasi yang digunakan untuk bertanam sayur polybag pun hanya memanfaatkan karangan, hanya memanfaatkan pekarangan atau tempat-tempat kosong di sekitar rumah. Karena adanya virus corona ini, ibu-ibu di sini banyakkan di rumah anggur. Sudah jadinya, ini ibu-ibu punya kegiatan, kita jadikan satu, ibu-ibunya kita kumpulkan, kita kasih pengarahan, kita mulai menanam aneka sayur di dalam polybag. Karena untuk memanfaatkan pekarangan juga, kita juga bisa untuk memanfaatkan barang bekas seperti bekas minyak, itu juga bisa. Astri menambahkan jenis sayuran yang ditanam memang relatif singkat, satu hingga tiga bulan pun sudah dapat dipanen. Saat ini hampir dua hingga tiga hari sekali dapat dipanen. Selain untuk dikonsumsi sendiri, rata-rata hasil panen dijual ke pedagang sayur yang datang ke desa Ursewu. Bahkan saat ini sedang dirintis kerjasama dengan sebuah minimarket untuk menyalurkan kemasaran sayuran dengan sistem polybag ini. Dari Boyolali, Iwan Purwoko, Metro TV